Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias yang naik daun di bulan ini. Minimnya ruang terbuka hijau terutama di daerah perkotaan memang membuat pemandangan mata menjadi kurang menyegarkan. Maka dari itu, menanam atau memelihara tanaman hias di rumah bisa menjadi pilihan agar tetap dapat menikmati keindahan yang menyegarkan mata. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias yang naik daun di bulan ini. Yang pertama adalah Ficus Elastica. Tanaman Ficus Elastica atau rubber plant di Indonesia lebih populer dengan sebutan tanaman karet kebuk. Tanaman ini banyak dicari selain karena tampilannya yang sangat cantik, juga karena kemampuannya menyerap satsat racun di udara. Tanaman Ficus Elastica memiliki daun yang tebal dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna hijau tua yang mengkilap. Di pasaran, Ficus Elastica dihargai di kisaran harga Rp45.000 sampai Rp150.000. Yang kedua adalah Begonia Inca Fire. Tanaman Begonia Inca Fire merupakan salah satu varian tanaman hias Begonia yang memiliki warna daun sangat mempesona. Tak mengherankan jika varian Begonia satu ini banyak disukai orang untuk dijadikan koleksi. Begonia Inca Fire memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk menyerupai nyala api. Daunnya sendiri didominasi warna merah dengan bagian tulang-tulang daun berwarna hitam. Di pasaran, varian Begonia ini dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp200.000. Yang ketiga adalah Alocasia Nebula Imperialis. Tanaman Alocasia Nebula Imperialis merupakan varian Alocasia yang banyak dicari orang karena tampilannya yang sangat cantik. Varian Alocasia ini memiliki daun yang lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri berwarna keperakan yang dihiasi tulang daun serta guratan-guratan daun berwarna gelap. Di pasaran, varian Alocasia ini dihargai di kisaran harga Rp180.000 sampai Rp600.000. Yang keempat adalah Oksalis Korimbosa. Tanaman Oksalis Korimbosa merupakan salah satu varian tanaman Oksalis dengan corak daun yang sangat cantik. Varian Oksalis ini memiliki daun berbentuk hati dengan masing-masing tiga mahkota daun di setiap tangkai daunnya. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi tulang daun dan urat-urat daun berwarna krem atau kuning di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Oksalis Korimbosa dihargai di kisaran harga Rp70.000 sampai Rp350.000. Yang kelima adalah Pilodendron Paraisofirde. Tanaman Pilodendron Paraisofirde merupakan varian tanaman hias Pilodendron yang memiliki motif daun sangat cantik dan menawan. Varian Pilodendron 1 ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bentuk menyerupai hati yang sedikit memanjang. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau muda yang dihiasi mutih bercak-bercak berwarna hijau tua di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Pilodendron Paraisofirde dihargai di kisaran harga Rp200.000 sampai Rp1.000.000. Yang keenam adalah Kalatea elliptica vitata. Tanaman Kalatea elliptica vitata merupakan salah satu varian tanaman Kalatea yang memiliki harga lumayan tinggi namun banyak disukai orang. Varian Kalatea ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berupa garis-garis teratur berwarna putih di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Kalatea ini dihargai di kisaran harga Rp75.000 sampai Rp350.000. Yang ketujuh adalah Aglonema suksomjaipong. Tanaman Aglonema tidak pernah kehilangan popularitasnya. Salah satu variannya yang belakangan kembali naik daun adalah Aglonema suksomjaipong. Varian Aglonema 1 ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna merah yang sangat cantik dengan tepian daun berwarna hijau. Di pasaran, varian Aglonema ini dihargai di kisaran harga Rp180.000 sampai ratusan ribu rupiah. Yang kedelapan adalah Monstera Adansoni'i. Tanaman Monstera Adansoni'i di tanah air juga sering disebut tanaman janda bolong. Tanaman hias ini sempat viral beberapa waktu yang lalu dan banyak dicari pecinta tanaman hias karena tampilannya yang cantik dan unik. Monstera Adansoni'i memiliki daun berwarna hijau dengan bentuk oval dan bagian penampang daunnya dihiasi lubang-lubang yang sangat unik. Di pasaran, tanaman hias ini dihargai di kisaran harga Rp35.000 sampai Rp75.000. Yang kesembilan adalah Divenbacia Camilla. Tanaman Divenbacia Camilla merupakan varian Divenbacia dengan harga yang lumayan terjangkau namun tampilannya tidak kalah memukau. Varian Divenbacia 1 ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval. Daunnya sendiri berwarna putih gradasi krem pada bagian tengah daunnya, sementara tepian daunnya berwarna hijau. Di pasaran, varian Divenbacia Camilla dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp120.000. Yang kesepuluh adalah Sansoviera pingwikula. Tanaman Sansoviera pingwikula merupakan pilihan yang pas untuk menjadikan penghias meja. Tanaman satu ini memiliki ukuran yang mungil dan tampilan yang sangat cantik. Sansoviera pingwikula memiliki daun yang tebal dan kaku dengan bentuk meruncing dan bagian tengahnya yang cekung. Daunnya sendiri berwarna hijau muda dengan bagian tepian daun dan ujungnya berwarna kemerahan. Di pasaran, varian Sansoviera ini dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp180.000. Itulah 10 tanaman hias yang naik daun di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu menonton video ini.